Sementara itu sejumlah warga memakamkan 4 anak, 2 perempuan dan 1 laki-laki di pemakaman Tal Al-Sultan di Ravah pada Rabu. Mereka menjadi korban serangan Israel yang menghantam gedung-gedung di kota Ravah di selatan Gaza. Kementerian Keselatan Gaza pada Rabu mengatakan, dalam 24 jam terakhir sebanyak 56 korban tewas dibawa ke rumah sakit setempat. Dengan demikian korban tewas akibat serangan masif pasukan Israel melalui udara dan darat sejak 7 Oktober 2023 mencapai 34 ribu orang. Sebanyak 76.664 orang lainnya terluka, sementara ribuan lainnya masih hilang di antara peruntahan bangunan. Awal bulan ini Israel menarik lebih banyak pasukan dari Gaza setelah menyelesaikan operasinya di kota selatan Han Yonis. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu telah berjanji untuk menyerang kota paling selatan Ravah, tempat lebih dari separuh penduduk Gaza mencari perlindungan dari serangan pasukan Israel di wilayah lain.